Halo sobat dan sobat wati kuiku yang sedang mendengarkan podcast ini Perkenalkan, nama aku Kinati WP Aku adalah seorang penulis yang berdomisili di Bogor Di podcast kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pihak kuiku Jadi supaya gak terlalu panjang, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pertanyaan pertama, sejak kapan mulai menulis dan sudah berapa judul novel yang Kak Kinati ciptakan? Aku menulis sejak SMP, tapi kapasitasnya hanya untuk kesenangan pribadi aja Aku dulu suka nulis puisi di mading sekolah, terus punya diari, suka nulis-nulis Jepen Terus pas SMA, aku mulai suka nulis yang lebih panjang Tapi nulisnya masih manual di buku tulis, baru kemudian aku salin di komputer gitu Sedangkan untuk yang seriusnya, baru sekitar tahun 2016 Karena pas aku kuliah dan kerja, aku kebanyakan nulisnya di blog Nah, kalau berapa judul novel, novelku saat ini ada 4 Yang pertama itu The Lady Escort, terbitan kubus media group Lalu juga ada Sidul, diterbitkan oleh Falcon Publishing Juga ada Camera Relation yang diterbitkan oleh penerbit cerita kata Dan CEO in Training yang juga diterbitkan oleh penerbit cerita kata Jadi sejauh ini novelku sudah ada 4 yang terbit Pertanyaan kedua Kegiatan kakinan selain menulis apa? Aku selain menulis, bekerjaan utamanya adalah ibu rumah tangga Tapi aku juga punya beberapa bisnis yang kujalankan bareng suami Dan ada juga bisnis yang kujalankan bersama teman-temanku Pertanyaan ketiga Apa yang membuat kaki nanti akhirnya tergerak untuk menuliskan sebuah novel untuk pertama kalinya? Pada dasarnya aku suka baca Suka banget baca Dari kecil aku suka baca komik Terus baca novel Terus aku selalu penasaran Gimana ya kalau aku bikin novelku sendiri dari hasil hayalanku sendiri Dan dari situ sih sebenernya awalnya Terus coba-coba bikin novel Berantakan pastinya awalnya Tapi terus aku belajar Belajar, belajar, belajar Dan akhirnya Kayaknya sih sekarang udah agak mendingan ya tulisannya Lanjut ke pertanyaan keempat Kau punya beberapa karya di platform digital? Nah ketika menulis itu Apakah memang sudah menyiapkan kerangka khusus atau mengalir aja Aku biasanya nyiapin outline Sebelum menulis Dan outline ku jenis yang modelnya agak lengkap gitu deh Cukup detail Semuanya sudah aku persiapkan Dari awal sampai akhir Juga tokoh-tokohnya Tapi kalau di tengah jalan kayaknya ada yang perlu diubah Aku masih terbuka sih sebenernya Yang penting Tetap pada pakem-pakem yang udah aku siapkan di awal Jadi beloknya gak terlalu jauh gitu Lanjut ke pertanyaan kelima Ada jadwal tersendiri gak buat nulis di platform? Waduh aku untuk jadwal nulis aja Sebenernya gak ada jadwal yang pasti banget Karena aku itu kan kesibukan utamanya berumah tangga ya Dan ngejalanin beberapa bisnis Jadi aku tuh biasanya cuma punya waktu nulis tuh malam Kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus dan dapetnya banyak Aku biasanya langsung update Tapi kalau enggak ya aku update-nya beberapa waktu sekali sih Jadi sebenernya aku gak punya jadwal tersendiri Buat nulis di platform Kecuali kalau aku lagi mengikuti event-event tertentu Yang harus update rutin Ya aku update-nya rutin Pertanyaan ke enam Apa yang kakak lakukan agar orang berkunjung Dan baca tulisan yang kakak upload di sebuah platform? Hmm aku penulis yang rumen rajin promo-promo gitu Jadi aku biasanya kalau abis update Aku langsung bikin status di facebook Twitter, instagram Sampai WA story juga biasanya aku tulisin Jadi orang-orang yang temenan sama aku Atau yang follow aku bisa tahu kapan aja aku update Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Kak Kinanti sudah menerbitkan beberapa judul novel di usia yang masih muda Aku gak semuda itu lagi Pernah menyangka gak kakak akan ada di tahap ini Dan dibalik dari semua prestasi yang kakak raih Pernah kakak Kinanti ada di momen yang mau menyerah menulis Karena menemukan beberapa kesulitan Hmm kalau nyangka bakal jadi penulis Sebenernya enggak Tapi kalau bermimpi pengen jadi penulis Iya banget Soalnya nulis itu gak pernah jadi pekerjaan orang-orang yang ada di sekelilingku Jadi aku sebatas berhayal aja Bahwa aku pengen jadi penulis Terus kalau soal pengen menyerah Karena menemukan kesulitan Sih kayaknya enggak ya Kadang pasti ada boasannya Kadang pasti ada capeknya Tapi gak yang pengen berhenti gitu loh Karena aku suka banget sih nulis Nulis tuh kayak melegakan pikiranku gitu Jadi kalau berhenti karena menemukan kesulitan Kayaknya enggak Pertanyaan ke delapan Biasanya ketika kakak menghadapi kesulitan saat menulis Apa yang kakak lakukan? Oh ini lanjutan yang tadi gitu kayaknya ya Biasanya tergantung kesulitannya sih Kalau kesulitannya karena masalah riset yang kurang Biasanya ya aku lanjut riset Jadi baca lagi Nonton lagi Ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang lebih paham tema yang sedang aku tulis gitu Terus kalau kesulitannya writer's block Atau lagi gak mood Kalau kayak gitu biasanya ya aku takes time aja buat istirahat dulu Biar aku gak terlalu memaksakan diri dan aku malah sembel sama tulisannya Jadi aku sebenernya bukan tipe yang maksain harus nulis setiap hari Harus nulis setiap hari Walaupun menulis setiap hari itu memang sengaja aku biasakan sih Tapi kalau emang lagi stuck banget Yaudah aku istirahat aja Me time dulu atau ngapain gitu yang lain Next ya pertanyaan selanjutnya Boleh cerita sedikit novel apa yang proses pembuatannya paling berkesan Well sebenernya semua novel pasti punya kesan tertentu ya Saat ditulis Terus saat lagi di meja editor Saat lagi di revisi Terus pas promo-promo terbit Pasti mereka punya kesan tersendiri Tapi Kalau yang paling beda dari 4 novel ko yang udah terbit tuh pastinya sidul sih Soalnya kalau novel-novel yang lain itu adalah hasil karya, pikiran, imajinasiku sendiri Tapi kalau sidul itu kan Based on scenario film gitu Dan sidul tuh udah dikenal sama banyak banget orang Udah puluhan tahun melekat di pikiran orang-orang Semua karakternya udah dikenal sama banyak orang Ceritanya punya gimmick-gimmick yang udah orang tau Jadi emang tantangan tersendiri gitu sih buat aku saat nulisnya Bahkan sampe promonya juga beda banget Karena kan Pembaca sidul itu kebanyakan berasal dari orang-orang yang sudah pernah nonton sidul Mereka udah cinta banget sama sidul Mereka udah tau banget Sarah tuh gini Zainab tuh gini Sidul tuh gini Atau tuntuh gini Jadi ya tantangan tersendiri lah buat aku Tapi juga pastinya nulis sidul itu sebuah kepercayaan yang berharga banget Dan pengalaman yang belum tentu akan aku dapetin dua kali di sepanjang karir penulisanku Jadi sidul lumayan berkesan Karena dia paling beda Hmm, pertanyaan selanjutnya ya Apa yang membuat kaki nanti akhirnya tetap konsisten untuk membuat karya-karya baru dalam bentuk novel khususnya Hmm, renjana Passion Cinta Karena kalo gak punya semua itu Nulis novel tuh capek Menghayal ratusan halaman Ngetik ratusan halaman Itu capek Butuh waktu Butuh effort Kalo kita gak cinta Kita gak punya passionnya Kayaknya bakal berat banget deh Nulis Sebanyak itu Jadi ya aku tetep akan konsisten nulis Dan akan terus nulis Karena aku suka nulis Simple as that Oke Pertanyaan ke sebelas Terakhir kayaknya Sampaikan harapan kaki nanti untuk generasi muda Indonesia Wah Hmm Mungkin aku cuma bisa berharap Kalo generasi muda Indonesia Bakal Berkarya Yang membahagiakan dirinya sendiri Karena kalo kita bahagia saat berkarya Kita pasti akan bisa membagi bahagia itu Kepada lebih banyak orang Itu aja kali ya Oh iya Sebelum aku tutup podcast kali ini Aku juga mau ngingetin Sobat dan sobat wati kuiku Untuk mampir ke lapakku di kuiku Baca novelku Di kuiku ada novelku Yang bisa kalian baca secara gratis Terus Dari gosip yang aku denger-dengar Sidul juga bakalan bisa kalian baca di kuiku loh Atau Kalo kalian lebih suka baca buku fisik Kalian bisa cek marketplace penerbit Atau cek di Toko-toko buku terdekat dari rumah kalian Oke terima kasih banyak Untuk sobat dan sobat wati kuiku Yang udah dengerin podcast ini Semoga setelah corona meredah Ada waktu lainnya Supaya kita bisa ketemu secara langsung ya Sampai ketemu Dan Semoga selalu bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati